Intro Halo pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Sagita kembali hadir untuk Anda dalam E-Celebrity. Ups bukan gosip tapi asik. Kayak yang berikut ini nih ya bener-bener asik loh pemirsa. Kalau kita ngobrolin ya dua pria idaman. Oh dua-duanya masih lajang loh. Yang pertama ada Billy Syahputra. Kalau ini lajang beneran ya memang belum pernah menikah sama sekali. Kenapa sih belum pernah menikah? Apa kriterianya ribet atau gimana? Ternyata enggak loh. Billy ini enggak punya kriteria khusus pemirsa. Tapi kalau ditanya soal kapan nikah? Ini dia. Yang kita enggak pernah dapet jawabannya. Nah sekarang kita cari tahu ya. Sebetulnya targetnya kapan sih Billy ini mau menikah? Sementara yang berikutnya ada Chris Hatha. Wow luar biasa ya. Kalau bicara soal Chris Hatha. Memang kegagalan pernikahan ini ya. Kayaknya bikin Chris agak sedikit trauma pemirsa. Kalau bicara soal traumatis seperti ini. Kira-kira Chris Hatha punya target. Dan punya kriteria lagi enggak ya ke depannya. Kita lihat aja yuk. Hubungan gue sama seseorang pasti gue yang merasakan. Gue tahu baik dan buruknya. Dan ketika gue menyudahi hubungan gue sama yang muda-uda. Lebih tepatnya gue sih untuk sekarang ini lebih santai aja dulu. Karena gue enggak mau hal itu terulang kembali. Masih dalam arti ya. Selesai-selesai-selesai dan selesai lagi gitu loh. Lebih tepatnya gue tuh enggak mau main-main. Gue tuh enggak mau menyakiti perasaan wanita dalam arti. Ya ketika gue menjalin hubungan nanti enggak jadi lagi satu antara kita kecewa atau enggak pasangan kita kecewa itu yang pertama. Yang kedua nanti banyak omongan-omongan lagi tentang apa enggak jadi lagi putus lagi. Sebenarnya itu hal yang belum berhala buat gue. Hal biasa. Tapi setidaknya untuk sekarang ini gue hindari. Nanti suatu saat kalau gue punya pasangan atau enggak gue nanti insya Allah menikah dengan waktu yang dekat-dekat ini ya pasti juga kalian tahu lah pastinya gitu. Dan gue juga pasti kan selalu ngasih tahu ke kalian-kalian gitu. Ngasih informasi gitu. Walaupun kalian selalu ada di sini gue juga mengerti apa aja diberitain gue mengerti. Bagi manusia nih gue jadi sama nih. Gue jatuhnya kayak Ustaz Maulana. Kita manusia yang bisa dibilang ya pasrah enggak pasrah ya. Semua udah garis. Sebelum kita hidup nih udah ada garisan ini sama Allah nih udah ada catatannya nih. Ini Bang Bili nikah ini. Bang Bili mati ini. Bang Bili rezeki dapetnya ini di sini. Pokoknya udah ada garisannya. Gue sebagai manusia tinggal jalanin apa yang harus gue jalanin. Yang penting hidup ini harus jalan yang baik-baik aja. Tanda kutip ya yang positif-positif. Yang yang aneh-aneh dalam arti gitu. Terus kalau dibilang mau menikah siapa yang gak pengen menikah. Karena mungkin gue paling figur jadi pemberikan terus. Itu poinnya. Dan gue juga pengen punya ibaran kata punya anak. Karena kan gue suka anak kecil. Jadi gue juga bingung untuk menjawab itu semua sih. Kalau ketika ditanya kapan menikah atau apa segala macemnya. Ya mudah-mudahan. Gue juga pengennya secepat. Tapi kan semua itu gak sedampang apa yang orang pikirkan gitu sih. Dalam arti ya. Nikah dibilang gampang. Ntar ujung-ujungnya juga selesai. Sebenernya nikah gampang. Dibilang gampang ya. Nikah doang gampang. Modal berapa sih nikah? Panggilnya penghulu. Terus jadi. Kasihannya seperti, mohon maaf kalau salah. Dibilang susah-susah. Dalam arti gini. Kita tuh harus menyatukan dua kepala. Yang memang memang harus satu. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam arti. Eh kita pacaran aja. Pasti ada sisi bosan. Apalagi kita tinggal seumur hidup. Sisi bosan. Dari bosan nanti bisa berantem. Dari berantem kita bisa cerai. Dari. Ah pokoknya banyak komplikatif. Jadi harus selektif untuk memilih. Dalam arti. Gue bukan jadi orang yang benar juga. Masihnya benar-benar. Dari hati semuanya. Benar-benar dari cinta. Dari perasaan. Dari segala sesuatunya. Harus dipikirkan matang-matang. Untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Kalau ngomongin masalah pernikahan itu sih. Kalau yang ikut Bang Bili. Maunya dari dunia entertain lagi. Atau mau. Ada kriteria khusus gak sih. Belajar dari pengalaman kemarin mungkin. Ah. Dari kalangan mana aja lah. Yang penting. Baik sama gue. Dan gak neko-neko. Dan macem-macem. Itu aja sih. Keluarga ada desakan gak sih? Gak ada-gak ada sama sekali. Lalu mikirin aku teman-teman. Kan nanti aja lah. Sekiranya Tuhan kasih baru nih. Aku confirm gitu. Kalau sekarang. Belajar dari pengalaman yang terakhir. Kayaknya kalau. Masih baru-baru pacaran terus. Udah terekspos sama teman-teman media. Bahkan pun sampai ke acara ini. Kayaknya cuma langgang-langgang gitu. Yang gue perhatikan. Sendiri juga. Tapi deket juga ada gitu ya. Deket tapi gue gak berani ngekspos juga. Jadi masih kayak. Yaudah lah kita berteman baik aja dulu. Pengalaman aja sih. Kalau yang udah-udah. Kalau punya pacar kan. Pasti teman media tau ya. TV tau. Itu malah jadinya gak langgang gitu. Tiba-tiba gue ngomongnya adik. Ngomongnya beda lagi kan. Gue juga yang malu. Jadi mendingan. Sekarang berteman baik aja. Lebih fokus untuk. Gimana caranya kita bisa. Punya program sendiri deh. Yang mudah-mudahan bisa mengalahkan. Apa produk TV. Produk film dan sebagainya. Narkin gak ada aku lah. Mau masih melajang di usia 4. Gue juga gak apa-apa deh gue mah. Gak mau terlalu buru-buru teman-teman. Udah pernah juga kan. Udah pernah cobain rumah tangga sekali gitu ya. Jadi gue gak terlalu penasaran gitu loh. Rumah tangga apa. Beda mungkin sama teman-teman yang belum menikah gitu. Kayaknya maunya buru-buru. Gue mau pindah rumah tangga kayaknya. Beda aja sih. Urusin kayak makan dan segala macam itu enggak. Karena dulukun gue gak digituin gitu. Kangennya itu bobo-boonya biar ada temannya gitu doang. Gitu doang sih gue gini kan. Masih belum bisa ke satu orang plek gitu. Gue masih suka bergaul gitu. Gue punya teman yang banyak. Tidaknya ngirinya itu aja sih. Teman-teman yang saya katakan aku tuh mungkin udah punya anak umur setahun dua tahun ya. Itu doang yang bikin ngiri. Tapi kalau untuk kebersamaannya sih enggak sih. Gue ngeliat kayaknya. Ya ampun dia punya istri bersama yaudahlah. Tapi itu gue gak bikin iri gitu. Gue bikin iri ketika. Anaknya itu ketikanya sudah punya anak. Itu gue suka nyeri. Kalau gue perusahaan gini ntar gimana ya. Ntar jalan-jalan umur 50 gue gak tinggal lagi kan. Gak tinggal lagi kan. Tapi gak mungkin lah. Ini pengen cuma sebentar aja sih gue. Pemirsa kalau kita bicara tentang pernikahan memang bukan main-main ya. Nah jadi bener banget. Kalau memang belum ada kesiapan mental ya sebaiknya jangan. Walaupun mungkin secara materi udah oke. Nah jadi yang di luar sana nih yang memang keburu-buru nikah. Karena teman-teman udah pada nikah. Karena sering ditanya kapan nikah. Oh jangan karena yang di luar. Tapi harus dari diri anda sendiri. Kesiapan anda sudah ada baru boleh nikah. Oke. Kalau begitu pemirsa kita langsung loncat yuk ke cerita selebriti berikutnya. Tapi sabar dulu ya. Kita lihat yang asik berikut ini. Terima kasih telah menonton.